Intro Sepertinya kita perlu mengapresiasi lebih kepada dunia perfilman Bollywood Cinema mereka mendapatkan begitu banyak perhatian dari warga dan negaranya Saking perhatiannya nih, banyak film-film yang akan rilis mendapatkan kecaman karena unsur budaya dan tradisi Berikut ada beberapa film yang mendapatkan kontroversi karena masalah tak seberapa Mungkin biasa bagi kita ya, tapi di India sana itu sensitif Gimana nih perasaan kamu kalau nonton film Lihat Pria Tua Mencium Gadis Muda? Ya pastinya sedikit ilfil dan sedikit jijia kan? Begitulah penggambaran film Nishab di mana Mitab mencintai, bahkan mencium jia teman putrinya sendiri Nah, klimaks cerita film itu saat istri dan anaknya tahu ayahnya mencintai temannya sendiri Menurut Partai Kongres di Utara Pradesh, film Nishab mencoba melawan tradisi dan nilai-nilai India Seluruh cerita film dikritik apalagi bagian cuman Amitab dan Jiakan Ada juga protes besar di Allahabad karena film yang memang cukup menjijikan ini Kisahnya sih modern, tapi modernnya kelewat patas toleransi ya kan? Berikutnya film Fatma Fatty yang sangat populer karena kontroversinya Ada desas-desus kalau Sanjay akan memasukkan satu adegan Yang manakan mencoreng Ratu Fatma Fatty yang sangat dihormati Konon adegan itu si Sultan Kilji bermimpi beradegan romantis dengan Ratu Fatma Fat Timbul protes di mana-mana yang mengecam film Fatma Fatty Sanjay Lila bahkan ditonjok mukanya oleh masa yang mengamuk Mereka juga merusak properti film Dan paling parahnya, mereka mengadakan petisi untuk memenggal kepala Depika dan Sanjay Kepala Depika dan Sanjay dibanderol dengan harga yang tinggi loh teman-teman Salah satu rilis terbaik Amir Khan tahun 2006 setelah Fana ada Rangde Basanti Harus diakui memang Rangde Basanti ini dari segi cerita pasti menuai kontroversi Ceritanya tentang anak muda yang ingin membuat film revolusioner Berdasarkan kisah nyata antara India dan Inggris Nah wajar saja dong kalau ada keluarga toko besar yang memprotes karena kurang sesuai Tapi apa menurutmu menunggang kuda benar-benar harus diprotes? Adegan akhir Amir Khan naik kuda ini dipotong dari film Karena ada protes dari Dewan Kesejahteraan Hewan Kata Dewan itu Amir belum mendapatkan izin naikin kuda dan melanjutkan syuting Wah sekarang ada surat izin mengemudi kuda juga ya disana Arakshan seharusnya menjadi film yang menginspirasi dan memberi saran Cerita filmnya tentang kondisi nyata pendidikan berbasis kasta di India Namun saat difilmkan ternyata itu menyinggung beberapa kalangan di India Film ini dilarang tayang di beberapa daerah di India Di antaranya Uttar Pradesh, Punjab dan Andar Pradesh Film ini dibintangi oleh Amitav Saif dan Depika Padukon Arakshan berkisah tentang kepala sekolah yang berjuang mematuhi perintah mahkamah agung Pada reservasi pendidikan berbasis kasta di India Apa yang membuat film ini gagal bukan karena dilarang tayang ya teman-teman Apa jadinya kalau Malika Sherawat bertemu dengan Emran Hashmi di satu film? Ya bisa-bisa film itu tidak menjadi film layak tonton Murder adalah kisah cinta perselingkuhan karena tidak puas dengan pasangan masing-masing Si wanita lalu menemukan mantannya dan berselingkuh Mendengar kisahnya saja sudah sedikit gak suka ya Tapi yang bermasalah sebenarnya pada satu lagunya Lagu Biggie Hot Tere benar-benar membakar mata penonton sakit hotnya Jelas saja ini mengejutkan masa dan menimbulkan kontroversi di seluruh India Tapi kau bisa lulus sensor duluan gitu ya Ini adalah salah satu film terbaik Kajol dan Syarukan My name is Khan bercerita tentang muslim yang berjuang membuktikan dirinya bukan teroris Mungkin ceritanya bisa saja mengandung hal-hal sensitif Tapi protes yang timbul bukan karena alurnya Melainkan sebelum rilis film itu Syarukan berbicara inginkan atlet kriket Pakistan untuk timnya Sudah ketebakan apa masalahnya? Iya itu karena masalah intoleransi beragama lagi Syiv Sena melakukan protes yang panjang kepada Syaruk Akhirnya film My name is Khan dijadikan sasaran bagi tokoh politik itu Mereka mengancam menunda waktu rilis My name is Khan Untung film sebagus ini dirilis ya Hampir sama dengan kondisi menemiskan di atas Fana Amir Khan malah sudah diboykoti beberapa wilayah di Gujarat Amir Khan sebelum perilisan film Fana Ia menentang program penggusuran rumah warga untuk bendungan air bersih Berita perlawanan Amir Khan ini cukup ditentang keras oleh pemerintah Gujarat BGP yang berkuasa di Gujarat saat itu lalu ngelarang pemutaran film Fana di daerah tersebut Bahkan nih, untuk semua yang berkaitan dengan Amir Khan diboykot di sana Tapi meski begitu, protes itu tidak menghalangi film Amir Khan ini sukses di box office By the way, Amir Khan ini banyak sekali film yang kontroversial ya Lainnya film kurban yang juga diprotes karena posternya Poster menampilkan punggung Karina Kapur dan Saif Ali Khan yang berhadapan tanpa busana Sebenarnya mereka sasa saja melakukan itu karena mereka suami istri Tapi memang sesuai adat ya Pasti dong itu membuat kericuhan karena tidak sopan Ada anggota partai politik mengirimkan sari kepada Karina untuk dipakainya Sementara itu ada juga petisi untuk menghapus dua lagu yang sangat vulgar di film itu Film ini gagal di box office tapi rekomendasi buat kalian ya Untuk ceritanya sih mungkin agak membosankan Dari judul ke lagu hingga nama pemeran di film Film Golio Kiraslila Ramlila diprotes di beberapa wilayah di India Di Mumbai ada protes untuk mengubah judul film Di Rajkot ada tuntutan mengubah kata-kata provokatif Kemudian di Indore penonton meminta bioskop mengeluarkan film itu Isinya banyak mengandung hal-hal kontroversial katanya Dan itu melukai perasaan komunitas agama tertentu Di Jalandar mereka meminta menghentikan pemutaran film Ramlila Hanya karena satu lagunya mereka bahkan membakar poster Barfi dari Priyanka dan Ranbir adalah salah satu film yang wajib untuk kamu tonton Akting doaktor besar ini benar-benar hebat dalam film tersebut Mungkin ada yang berpikir bahwa pembuat filmnya tentu orang yang cukup jenius Bisa menciptakan film dengan genre yang tak biasa dan hebat Karena film ini menjadi populer bahkan ke anak-anak Hak cipta diklaim oleh pihak yang merasa idenya digunakan ulang Beberapa adegan disebut disalin dari film Charlie Kaplan Juga ada sedikit salinan dari film The Notebook Dilur daripada itu lagunya Asia adalah favorit orang-orang Film ini adalah film blockbuster tertinggi kelima film India dengan penghasilan tertinggi Sangat banyak pesan yang bisa digali dari film ini Terutama untuk pesan agamanya Ya seperti yang kalian ketahui Poster film ini sedikit berbeda dari inti cerita film Amirkan berpose tanpa busana dan hanya ditutupi radio Ketika poster itu dirilis banyak aktivis sosial yang mengecamnya Seperti biasanya itu tidak sesuai dengan tradisi adat di India Apalagi acara Amirkan Satyame Fajayate sangat menginspirasi kehidupan sosial Poster seperti itu hanya akan menciptakan pemikiran yang salah pada keluarga dan anak-anak katanya Mungkin benar juga ya Lagian emang alien gak pake baju celana gak sih? Beda dengan rockstar yang mungkin cocok untuk kamu tonton Dalam film ini Ranbir Kapur adalah seorang mahasiswa yang putus asa mencari inspirasi musik Pada akhirnya karena patah hati dia menemukan inspirasinya Namun itu malah membawanya ke penghancuran diri Film ini sebenarnya tidak ada mengandung hal kontroversi Tapi di salah satu soundtracknya yang berjudul Sadahak Itu menampilkan bendera Free Tibet Yang mana itu adalah lambang perlawanan Tibet kepada pemerintahan Tiongkok Atas penindasan brutal yang dilakukan China ke Tibet Akibatnya 12 biksu membakar diri mereka sebagai pengorbanan Dewan sensoral memutuskan laguran beri itu dibelurkan tapi nyatanya tidak Film ini mungkin gagal di box office Tapi ini cukup rekomendasi buat kamu tonton ya Header yang dibintangi Syahid Kapur banyak juga menuai kontroversi ini Pertama masalah sentimen pada komunitas agama Hindu Salah satu soundtracknya yang berjudul Bismil di latar kuil Kuno Kashmir Digambarkan sebagai sarang setan katanya Selanjutnya penggabaran angkatan darat India yang diperlihatkan sangat kejam Sementara tentara sangat dihormati oleh warga India faktanya Untuk itu film Header ini menghadapi pemboikotan Terakhir ada film Punch yang didesarkan pada pembunuh berantai Joshi Abiyankar Cerita nyata yang terjadi di tahun 76-77 Faktanya film ini tidak pernah diputar di bioskop Meski Dewan Sensor telah memotong-motong banyak adegan di dalamnya Film ini tidak pernah disahkan tapi sempat bocor ke internet Nah itulah beberapa film India yang mendapatkan kontroversi Masih banyak film India yang mengalami nasib serupa dengan beberapa film di atas Terima kasih Family Terima kasih Terima kasih Terima kasih.